Seperti inilah kegiatan Rapat Evaluasi Program BWI atau Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Tapin tahun 2022 yang berlangsung diolah Hudaibiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Rapat yang turut dihadiri oleh pengurus perwakilan BWI Kabupaten Tapin ini, selain bertujuan membahas tentang capaian-capaian program kerja pada tahun 2022, kegiatan tersebut juga sekaligus dirangkai dengan penyusunan program yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BWI Kabupaten Tapin Haji Syamsul Bahri menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada segenap pengurus BWI Tapin yang telah bekerjasama merealisasikan seluruh program di tahun 2022. Untuk itu dirinya berharap kerjasama yang selama ini terjalin agar senantiasa terus ditingkatkan, sehingga ke depannya BWI Tapin semakin mampu memajukan wakaf yang ada di Kabupaten Tapin guna memberikan manfaat bagi umat. Ketua BWI Tapin yang telah berhadir dalam rangka rapat evaluasi program kerja tahun 2022 yang realisasi 100 persen bisa kita laksanakan, mudah-mudahan dalam rangka ini ke depan untuk memacu kita dalam rangka untuk memperjuangkan perwakafan di khususnya di Kabupaten Tapin. Sehingga apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat bagi umat khususnya di masyarakat Kabupaten Tapin.